Melepas merpati yang pertama, diterkam burung putih. Melepas lagi merpati yang kedua, diterkam burung hitam. Ini cara Tuhan berbicara. Ada satu kejadian lagi, melalui salah satu praharia yang semua orang bisa melihatnya dan bisa merasakannya. Yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada makhluk hidup di dunia ini. Jadi sesungguhnya semua kejadian dengan mengatasnamakan Allah ataupun mengatasnamakan ibadah, keagamaan, semuanya itu akan diuji untuk bisa diterima dan diperkenan. Tapi kalau dasar kasih kepada sesama saja tidak dilakukan, hasilnya itu pasti akan diuji, tidak bisa mendustai Allah. Yang kita harus mempercayai bahwa roh kudus, roh suci, yaitu sang yang nur cahyan, yang nirwono nyata hidup di dunia ini, di tengah-tengah kita ini. Kejadian-kejadian itu sedang diungkap, sudah di depan mata kita semuanya. Dunia menyaksikan, dapat disaksikan, sudah menjadi secara realita. Contohnya dengan salah satu kejadian pada waktu spontanitas ujian di dalam COVID di Wuhan yang direfleksikan oleh Tiongkok berani kehilangan image sebagai penguasa dunia. Semua itu ditinggalkan demi untuk kasih, mengorbankan dengan mempertaruhkan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Terjadi refleksi kasih menyeluruh yang seperti ini, mosok tidak membuat hati Tuhan itu ternyum, mosok tidak membuat hati Tuhan itu kesengsem kepada bangsa dan negaranya untuk dijadikan fondasi kasih. Sebagai teladan bagi dunia, telah terjadi kasih pada sesama. Lebih penting dan lebih berharga mana dibanding dengan orang yang siang malam dengan berseru-seru mengagungkan dan mengeluh-eluhkan kuasa dan kebesaran nama alanya, Kalau di dalamnya terjadi sadis dan tega dengan bangsa ciptaan alanya, maka tiada kasih itu menjadi pengis kepada bangsanya. Tetapi di akhir zaman ini, mayoritas bangsa-bangsa umat manusia itu sudah terseret lebih mempercayai berita dari hoax daripada yang kejadiannya. Jadi instingnya dan batinnya itu sudah mati oleh Dajjal. Nah, bandingkan sekarang juga terjadi tsunami covid di India, membiarkan seperti nyawa bangsanya itu tidak berharga, sudah bisa memahami, tidak perlu mempromosikan, atau sebaliknya ada berita hoax. Itu sudah tidak bisa dibuat-buat karena manusia bisa berstrategi dan pandai berpolitik. Tapi akhirnya, Tuhan lah yang menentukan. Sebab pada waktu manusia di dunia ini menyadari sedang terjadinya akhir zaman, nah saat itu sebetulnya zaman baru pun itu sudah datang. Sebaliknya, pada waktu manusia belum menyadari bahwa zaman ini sudah akhir zaman, karena zaman baru pun belum datang, sehingga tidak ada perbandingan. Kalau dinamakan akhir zaman itu karena dibandingkan dengan ada zaman yang baru itu sudah muncul, maka yang sudah ada itu akan berlalu menjadi yang lama. Nah, berakhirnya zaman ini dan munculnya zaman baru itu, ini bukan fenomena. Terlebih lagi, kita ikut dilibatkan, sedang hidup di dalamnya. Jadi kita bukan melihat film kejadian masa lalu tentang kisah para nabi yang dulu kita tidak dilibatkan. Nah, sekarang kita ini sedang terlibat, bahkan diulang-ulang menyaksikan kisahnya itu. Bagi mereka yang mempunyai hati tulus dan jujur, tidak bisa didustai. Dan sadar kalau dirinya pun berdusta, telah dinyatakan di dalam firman, yang jahat bertambah jahat dengan dusta dan liciknya, tapi yang tulus dan benar akan sadar menjadi berpihak kepada kebenaran. Sebab roh kudus itu ada, akhir zaman itu hiduplah spirit roh suci itu. Tidak bisa ada dusta bahwa di situ praktek kasih itu nyata, sehati dengan serempak untuk menolong orang yang sedang dalam musibah. Padahal sebagai bangsa yang dicap tidak bertuhan, ketika sedang diuji coba sebagai bangsa, mereka bisa secara mayoritas dan serempak mempraktekan dasar kasih kepada sesama dengan mempertaruhkan segalanya. Dasar kasih di akhir zaman, yang sedang dicari oleh Tuhan. Sebaliknya dengan yang terjadi tsunami COVID di India. Awalnya kan mereka itu sedang mengadakan perayaan ibadah kepada Tuhannya untuk jadi dasar spiritual ini sebetulnya. Tapi apa yang terjadi ketika datang uji coba? Bukannya terjadi dasar kasih kepada sesama, kepada bangsanya. Bahkan jiwa-jiwa mereka ini seperti dianggap tidak layak, tidak dihargai oleh penguasa. Tuhan itu adil itu seperti ini. Semua sedang diuji dari dasar kasihnya. Tidak ada yang terkecuali. Jadi ini yang disalahkan apakah Tuhannya? Bagaimana itu merefleksikannya itu tidak bisa dibuat-buat. Ya dengan cara dipepet memilih bodoh atau nyowo. Nah ini salah satu karunia untuk membedakan perkara tubuh jiwa dan rohnya. Bukan dengan memutarbalikan fakta, hanya melihat dari baiknya. Sehingga perkara daging, jiwa, dan perkara roh dicampur adukkan saja. Tapi kebenaran itu harus suci dengan hati tulus dan jujur. Dengan mental kasatria, berani mengakui, serta bertanggung jawabnya. Tapi yang terpenting, beragai budi yang selaras dengan kebenaran Allah. Maka semua itu bisa terjadi karena dimulai dari dasarnya kasih kepada sesama dan yang lebih lagi kasih kepada Allahnya. Pada waktu diujinya itu, di mana tidak lulusnya? Karena waktu diperhadapkan bagi anak-anak baksanya ini, yang menjadi otoriternya. Tidak ada dasar kasihnya. Sehingga lebih baik memilih mempertahankan kekuasaannya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menjadi pahlawan juga sia-sia atau untuk diterima Allah? Waktu diuji, gagal. Tidak ada dasar kasihnya. Kalau tujuan mulanya, untuk merayakan ibadah syukur kepada Allah, kepada Tuhannya. Sehingga untuk inilah, manusia baru memasuki era jaman yang baru itu harus sudah berakal budi. Coba kita renungkan satu lagi kejadian yang baru terjadi di Nusantara. Tentang kecelakaan kapal selam 402 itu. Mereka memang tujuannya latihan perang. Maka mereka pun tidak menyianyikan sudah menjalankan visi dan misinya. Ketika mereka gugur, maka layak mereka dianugerai sebagai pahlawan bangsa. Nah, kalau dibandingkan satu lagi, tujuannya untuk Allah, tapi dengan cara radikal memerangi umat lainnya yang tidak sepaham dengannya dalam membimbing maupun mengarahkan umatnya. Nah, pasti tidak akan pernah menjadi sempurna. Untuk menjadi pahlawan bagi Allah, lah ini ya salah kaprah. Seperti jalan kain anak Adam yang sulung, Adam yang pertama. Sehingga jiwanya itu tersesatkan akan terus mengembara. Tidak berbeda seperti dalam menghendal tsunami COVID di India itu. Visi yang sangat berbeda dan tidak sama, tapi seringkali tercampur. Untuk menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara, berbeda dengan untuk diperkenan di hadapan Allah. Ini harus gamblang memahaminya. Jelas-jelas berbeda sebagai umat Allah tidak untuk ditunggangi. Sebab yang diperkenan untuk Allah itu radikal yang di dalam martir jihad adalah memerangi individualnya. Menjadi mental dan kriteria yang sesuai dengan hal kekal. Semua keadaan di dunia ini, salah satu cara Allah itu berbicara. Jadi tidak hanya menuding karma-karma. Baca di kejadian 15 ayat 1-13. Mulainya Allah memberi janji untuk diperkati kepada Abraham. Tapi dalam hal kurban, Abraham tidak lulus. Purwaning tumadi bab limolas. Pra janji ane kusti Allah kalawan Romo Abraham. Janji bab terdak turuni. Unju ee Romo Abraham. Duh Yehuwah Allah. Kaulo badai padu ko paringi pun opo. Dene angin kaulo tilar dunyopuniko badai tanpa anak. Temtunipun Eliezer tiang damsik puniko engkang badai nggadai sabarang terbek kaulo. Unju ee Romo Abraham aneh. Lah kaulo boten badu ko paringi anak. Pramilo salah satu nggaling rencang engkang layar ingkrio kaulo puniko engkang badai datus ahli waris kaulo. Tumuli ono pangan dikane sang Yehuwah marang Romo Abraham. Mangkene. Dudu iku kang bakal jadi ahli waris siro. Nanging kang bakal jadi ahli waris siro. Iyo iku kang layar soko siro dewi. Romo Abraham banjur diirit medal ing jobo sarto di pangan dikane. Siro tumengo marang ing langit lan lintangi etungan. Yen siro bisa ngitung cacai. Tumuli disambeti pangan dikane. Iyo samono bakal cacai turuniro. Romo Abraham kumandel marang sang Yehuwah. Mongko iyo iku kang kaitang dining Yehuwah dadi kasampurnane. Karo dine pangan dikane sang Yehuwah marang Romo Abraham male. Ingsuniki Yehuwah kang wis ngirit siro metu soko urkas dim. Margo bakal sun paringi tanah iki dadi darbeiro turun temurun. Punju ee Romo Abraham. Duh Yehuwah Allah. Sarono puno pa angin kaulo sumerep. Bilih tanah puni ko badedato segadahan kaulo. Tumuli dipangan dikane. Ingsun jubuk no pedet wadon kang umur telung taun. Pedus kang umur telung taun. Pedus gembel anang kang umur telung taun. Manuk deruk siji lan piyik doro siji. Tapi mau iyo banjur podo kacupuk kagem sang Yehuwah sarto podo disigari. Sigaran siji lan siji ni diselehake adep-adepan. Mung manu ee kang ora disigar. Bareng ono manuk galak podonya mber semelian mau. Banjur podo digusai di ning Romo Abraham. Bareng serenge meh surup. Romo Abraham saking aripe banjur sari kepati. Panjengane banjur kalim putan ing peteng dedet lelimengan kang ngegirisi. Sang Yehuwah banjur ngantiko marang Romo Abraham. Ruhaniro yang satemenih. Turniro bakal dadi wong moncono ing tanah kang dududue. Sarto bakal kodonga wulolan katindes nganti patah ngatus taun lawase. Tiada yang terkecuali. Semua umat yang diberi janji pasti lebih dulu akan diuji. Maka ketika dipuji ya pasti ada yang iri seperti kejadiannya Ayub itu. Nah ketika ini Abraham diuji kurang di dalam mencermati, kurang waskitonya. Berarti yang dari dalam mentalnya itu masih gampang kompromi dengan duniawi. Dari situlah jalan untuk mentalnya itu diperboda oleh suara duniawi. Tidak bisa ada yang gorot. Tidak bisa tipu-tipu dengan Tuhan itu. Dengan asal-asalan memberikan makna kurban tanpa disertai ketulusan kesucian. Bahkan harus dijagainnya sedemikian rupa. Mulanya berniat memberi kurban justru saat itulah malapetaka yang datang. 400 tahun harus masuk perbudakan. Karena salah memaknai kurban, maka jangan sembarangan dan jangan disipilkan berani membawa-bawa nama Tuhan. Ini diberikan kepada roh suci. Bukan otoritas bapak orang beriman untuk menentukan kita ini diperkenan atau tidak. Bukan dari ketaatan Abraham maupun bukan dari perbuatan tindakan Abraham. Tapi dari dalam mentalnya yang diuji ketika Tuhan sedang mengerjakan proyek untuk menjadi dasar kasih tanah suci. Tetapi waktu diuji di dalam Abraham masih terjadi kegelapan. Sehingga terang itu tidak datang dan tertunda kelemahan Abraham. Dan itu masih harus diproses. Menjadi mental yang tidak kumrumi melalui perbudakan 400 tahun. Belum menjadi sempurna ini. Masih jauh dari kurban yang tidak diperkenan. Kemudian sampai menjadi kurban itu diperkenan. Ketika Abraham kepercayaannya diuji dan yang membuat Abraham kemudian diperkenan. Baca di dalam kejadian 22 ayat 7 sampai 13. Mulainya Allah memerintah untuk memberi kurban. Tapi Abraham lulus. Mengalahkan individual. Menjadi diperkenan. Purwaning dumadi bab rolikur. Iskak banjur matur marangkang Romo. Romo? Baring wang sulane Romo Abraham. Ono ponggier anakku. Aturi kang putro. Lapuniko latulan. Kajengipun sampun wonten. Tanging cempe ingkang kademel kurban ubaran. Wonten punti. Romo Abraham mangsuli pangantikane. Mungguh cempe kang bakal kagawe kurban ubaran iku. Gustialah piambak kang bakal nyadyani anakku ngir. Mangkono sakarone podo tindak sesarangat. Sawuse podo tekan ing papan kang kadau hake deneng Gustialah. Romo Abraham tumuli yoso misbah ano ingkono. Kayune banjur ditoto. Kang putro iskak ditaleni sarto ditumpang ngake ing misbah ing sanduure kayu. Romo Abraham tumuli mulung astaneng ngastolading. Karsa nyembelih kang putro. Nanging sang moloikate yehuwah. Tumuli nguhuhuh marang Romo Abraham soko ing akoso. Dawe. Abraham, Abraham. Unju ee Romo Abraham. Kawulan nuun kulo. Dawe sang moloikat. Tangan iro ojo siro agak kake marang si bocah. Lano ojo siro kapak kapak ake. Awet ini saigi ingsun mirso yang siro ngabeg di marang Gustialah. Nganti siro ora awal masrah hake anak iro lanang nguntang nganting marang ingsun. Nalikoromo Abraham noleh tumuli mirso ing wengkingi ano wedus gemel lanang. Kang sunguni kecantol ano ing gerumbulan. Banjur dipurugi, dipundut, sarto banjur disausake kagawe kurban obaran ijo lekang putro. Jalan melalui kurban. Abraham mengalahkan individuat untuk diperkenan bagi Allah. Ketika secara pribadinya tidak melibatkan siapapun juga. Antara dia dengan Allah dan kurbannya itu saja. Bahkan istri dan pelayan yang terus mengikuti Abraham pun itu tidak tahu apa yang hendak dikerjakannya. Tidak mengorbankan orang lain. Meskipun menang dengan mengalahkan individual itu masih belum masuk arti hidup pada bagian jiwanya yang dimatraikan oleh tanda darah. Tapi tanda sulungnya masih di pintu secara tubuh disunap sebagai tanda pelepasan dari perbudakan di Mesir. Ibaratnya masih sebagai komit untuk tidak mau diperbudakan oleh duniawi. Jadi perbedaan kurban ini dengan proyek arti hidup kekal yang dikerjakan oleh Yesus. Sebagai proyek firman merogosukmo. Menyatu di dalam jiwa sehingga jiwanya diperkenan. Untuk terjadinya mental, kriteria, hal kerajaan sehingga diperkenan. Dan jiwanya mempunyai tanda dimatraikan darah anak kerajaan. Sampai dengan diproses untuk ditentukan pula bisa masuk hidupnya oleh roh. Karya kebangkitan manusia baru. Menjadi manusia sempurna. Kanggonane roh dan kebenaran negusti. Roh kudus, roh suci. Baca Matius 26 ayat 41-46. Yesus bukan kurban sebagai Bapak menyerahkan anaknya. Namun dirinya sendiri sebagai Bapak yang diserahkan. Sehingga menjadi selaras dengan Bapak yang roh. Yang tidak kelihatan berkurban bagi anak-anaknya. Dan bagi pengikutnya yang percaya kepadanya. Sesuai kehendak dan rencana Bapak surgawi. Injil Matius bab 6 likur. Bodo meleho lande dungo. Supaya kwe ojo kenoing panggudu. Roh iku pancen cumadang. Nanging sipating manungso iku ringgit. Kangkaping pinduni. Pancengani tindak maneh lande dungo. Duh romo kaulo. Menawi tuweng menikombo dan saket sumingkir. Kajawi kaulo ummi. Lah kalampao ing sakar sobatuku. Lan naliko pancengani wang sulmane. Poro sakabat ketemu bodo turu. Sebab meripatin beliut. Pancengani banjurnilar poro sakabati maneh. Tindak dungo kaping teluni. Pandunggani bodo koyokang uwis. Sakwisimang kuno banjur muruki poro sakabati lan ngantiko. Apa kwe isih bodo turu lan ngasu. Lah wistekan waktuni putra ning manungso. Kaulo ngake marang tanganing wong wong duso. Bodo tangio. Payu bodo lungo. Kang ngulung nge aku wujudak. Sebab itu tanda perjamuan kudus yang terus dilakukan. Untuk terus mengingatkan. Berdoa dan berjaga. Dan mempersiapkan jalan salim. Sampai terjadi sebagai anak kerajaan. Tanda matre darah di dalam jiwanya. Sehingga perjamuan kudus itu. Untuk mempersiapkan mentalnya. Karya salim. Tanda matre darah di dalam jiwanya. Ketika melakukan tanda-tanda perjamuan kudus itu. Semua sedang menantikan. Di samping harus selalu mendeklarasikan karya kebangkitan manusia baru. Berarti belum terjadi kebangkitan hidup oleh roh itu. Dampak dari suara roh dan kebenaran itu masih bisa berselisih paham. Jadi tidak selaras. Dan juga tidak tepat timingnya. Membedah bagian tubuh jiwa. Terlebih lagi bagian rohnya. Maka Yesus datang ke dunia. Membawa namanya yang berkuasa. Dan firmanya yang mengerjakan proyek kurban. Dengan membawa kuasa darahnya. Yang disebut sebagai hari pasca. Dan untuk memateraikan jiwa-jiwa yang percaya kepadanya. Yang disebut sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Itu kebangkitan Yesus. Berbedanya dengan kebangkitan manusia baru. Apabila telah masuk hari perhentiannya. Mengalami proses kebangkitan hidup oleh roh dan bagi kebenaran. Dan tersirat pesan Yesus kepada para muridnya. Dalam memahami bahwa hanya tanda darah di dagingnya yang menopang segala arti hidupnya itu sangat lemah. Sebanding dengan tanda darah di pintu waktu di mesin. Sama artinya dengan yang hanya menyentuh di kulitnya sebagai tanda sunat. Kalau tanda itu hanya melakukan perjamuan kudus. Secara di luarnya dengan saleh beribadah. Tapi jiwanya itu lepas. Jadi masih liar. Sebab tidak ada secara kebetulan. Karena ala berbicara melalui salah satu saudara kami. Yang diberi ilustrasi pengajaran melalui mimpi dan penglihatannya. Gambaran secara kejiwaan sesuai dengan pandangan mata roh kudus, roh suci. Sehingga saya membagikan hal ini. Ayah saudara kami memelihara banyak sebagai penggemar burung. Sebagai anak sulungnya ini bermimpi. Burung-burung piaraan ayahnya yang di dalam sangkar itu sedang dijemur di luar rumah. Dan tetangga-tetangganya juga punya kebiasaan seperti itu. Sebagian besar burung murai yang mereka punya ini. Di situ juga diletakkan handphone ayahnya. Di setel dengan bunyi-bunyian kicau burung-burung lain. Nah burung-burung itu biasanya kan bersaing. Punya sifat tidak mau kalah. Waktu anak ini diserai untuk menjaga burung. Ada orang asing lewat bertanya-tanya sambil beramat-amat dengan orang lewat yang tidak dikenal itu. Burung diperdengarkan suara HP yang dipertanyakan oleh orang ini. Seperti merasa aneh. Burung dikurung, dijemur, dan diperdengarkan suara HP. Sehingga membuat anak ini kalah gedang, kalah mental. Jadi bingung masuk ke dalam rumah mencari ayahnya. Yang dipikir sudah berpengalaman dan pasti bisa menjawabnya. Membuatnya lupa atas tanggung jawab dengan burung-burungnya yang harusnya dijaga. Padahal ada orang asing yang sedang di situ. Waktu dia keluar lagi sangkarnya itu sudah terbuka semua. Sangkarnya berserakan dan burung-burung sudah tidak ada. Juga punya hanya tetangga itu pun ikut berserakan. Seperti ada yang sengaja melepaskan semua burung-burung itu. Ya tentu saja curiga dengan orang asing tadi. Tapi kan tidak ada bukti. Orangnya juga menghilang. Dan di dalam mobil dia yang diparkir ada tiga kurungan yang semua terguling juga. Tentu saja itu burung-burung pilihan yang di dalam mobil yang sudah siap untuk dipertandingkan dari kicauannya. Tapi dia melihat ada sisa satu burung yang tidak berani terbang. Tidak bisa keluar dari mobil itu. Burung yang tinggal satu itu cepat-cepat ditangkap oleh anak ini. Dari mimpi ini saya diingatkan memahami. Untuk selaras dengan arti hidup oleh roh tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang terjadi dan untuk tujuan apa. Serta bagaimana kronologinya tentang hal roh. Untuk bisa ditangkap dan dipahami. Tapi yang percaya masih bisa kecolongan. Sehingga tidak selaras dengan season-nya. Setiap timing untuk masuk bagian tubuh. Timing untuk masuk bagian jiwa. Dan timing untuk masuk bagian rohnya. Bagi mereka yang tidak sepaham. Dalam hari perhentiannya. Dia anggapnya burung yang dikurung. Meskipun diberi sangkar emas. Dijagai dan disetelkan HP. Suara-suara indah. Tapi menurut mereka burung itu harus terbang bebas. Nah, salah pemahaman ini. Yang berbeda dalam bangsa dan setiap negara. Berbeda pada budaya. Dan berbeda pada agama. Itu akan terus menjadi kontroversi di dunia ini. Padahal dengan diperlakukan seperti itu. Karena pemiliknya menyadari di luar sana. Sudah menanti burung-burung buas untuk menyantapnya. Sebagai burung kicau yang dipelihara. Dikagumi oleh pemiliknya. Dipelihara karena mempunyai keindahan suaranya. Bukan mempunyai kekuatan fisiknya. Tidak mencari makan dipelihara. Diperhatikan kebutuhannya. Diberi sinar matahari. Sehingga yang dipersiapkan menghadapi tantangan untuk kicauannya. Bukan daya terbangnya. Atau seperti ayam tarung. Maupun tidak seperti karapan sapi. Nah, pemahaman yang tercampur aduk. Yang mengacaukan sistem. Dijadikan senjata untuk menyerang. Dan saling menjatuhkan. Bahkan bertujuan untuk mengobrak-ngabrik tata negara. Yang sudah lestari. Dan tidak ada masalah. Misalnya disuarakan hak asasi. Maupun demokrasi dan sebagainya. Apabila setiap proyeknya itu tidak dikacaukan oleh manusia itu sendiri. Rancangan Allah sang pencipta itu. Sempurna. Tubuh, jiwa. Maupun hal rohnya. Pernah itu ada kejadian di Fatikan sana. Setiap tahun itu kan melepas burung-burung merpati itu. Suatu saat pada waktu siap untuk melepaskan burung-burung merpati itu. Ada kejadian yang sudah ditunggu oleh burung-burung buas. Yang lebih aneh lagi. Dua burung yang sedang mengintai itu. Satunya burung buas hitam dan satunya burung buas putih. Melepas merpati yang pertama. Diterkam burung putih. Melepas lagi merpati yang kedua. Diterkam burung hitam. Ini cara Tuhan berbicara. Sangat serius. Apakah dianggap serius? Itu bedanya. Loh, itu fakta. Kenyataannya. Beberapa tahun yang lalu. Jadi ini bukan mimpi ataupun penglihatan. Sebab Tuhan itu hidup. Maka diperingatkan. Seandainya sudah mengetahui sebelum kejadian. Tentu saja Fatikan tidak akan melepaskan burung itu. Maka timing dan waktu itu bukan sesuai. Bukan sekehendak semaunya manusia. Namun timing Allah yang akurat dan tepatnya. Terlebih untuk melakukan sesuatu bagi dia. Jiwa seseorang yang sedang diproses. Hidup oleh roh. Itu proses. Masuk perhentiannya. Bagi mereka yang belum melakoninya tidak masuk akal. Justru dilepas. Ya jadi santapan burung buas. Bagi mereka yang sudah melakoninya. Bahkan sudah tuntas dan selesai. Prosesnya. Justru yang bisa merasakan berartinya hidup bagi pemiliknya. Dan betapa berharganya dirinya. Sampai sedemikian rupa di prosesnya. Menjadi indah suaranya. Menjadi kesukaan penciptanya. Amin. Menjadi kesukaan penciptanya. 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 Terima kasih.